Intro Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan. Dalam rangkaian pelaksanaan rakor pendaya gunaan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan tahun 2017 ini terlihat satu hal yang istimewa, yaitu adanya pemberian penghargaan bagi instansi daerah yang secara aktif menggunakan e-office. Hal ini menunjukkan apresiasi pada pemerintah daerah yang melek TIK. Berikut ini liputan selengkapnya. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Pustekom Kemdikbud memberikan penghargaan pemanfaatan e-office. Penyerahan penghargaan ini dilakukan secara langsung oleh Kepala Pustekom Kemdikbud, Ari Santoso pada malam keakraban di ajang pelaksanaan rakor pendaya gunaan TIK tahun 2017. Instansi penerima penghargaan pemanfaatan e-office ini diantaranya adalah P4TK BOE VED Malang, LP3KS Surakarta, dan LPMP Bangka Belitung. Pemanfaatan e-office yaitu meminimalisasi penggunaan kertas dalam aktivitas perkantoran dengan mengalihkan kepada pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah pemberian disposisi surat dan nota dinas. Pemirsa, usai pelaksanaan penutupan rakor TIK 2017 di lokasi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, Bocong, Sari, Depok, para peserta diajak untuk mengunjungi kantor Pustekom yang berlokasi di Ciputa, Tangerang, Selatan. Berikut ini liputannya untuk Anda. Peserta Rakor Pendaya Gunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan 2017 mendapat kesempatan mengunjungi kantor Pustekom. Para peserta berkunjung untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pustekom. Pustekom sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kemdikbud memiliki berbagai fasilitas untuk membuat konten pendidikan. Pustekom saat ini memiliki dua basis konten pendidikan, yakni multimedia dan web, radio, televisi, dan film. Pustekom juga memiliki layanan jaringan internet dan intranet untuk kebutuhan pendidikan seluruh Indonesia. Dalam kunjungan ini, para peserta terlihat antusias. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri rangkuman informasi pelaksanaan Rakor TIK tahun 2017. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Larasatino Rahma dan seluruh kuri yang bertugas, mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, Televisi yang santun, dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dan majulah Indonesia. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!